P.J. Bupati Merangin Bukti Saadi melakukan sidak di Pasar Baru Bangko dan Pasar Bawah Bangko, mengecek harga sembako menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di kedua pasar ini, harga dan stok sembako masih tergolong stabil, beras dan minyak sayur jumlahnya melimpah, beras sendiri stoknya bervariasi, mulai dari beras lokal, beras bulog dan beras dari Sumatera Barat, sementara minyak sayur per liternya seharga Rp16.000. Perbedaan harga terdapat pada cabai merah, cabai merah jangkat seharga Rp75.000 per kilonya, sementara untuk cabai merah kerinci seharga Rp85.000 per kilonya. Terjadi kenaikan, itu di cabai, gula, tepung, tapi naiknya tidak tinggi, masih dalam kategori stabil. Setelah kita mengetahui apa informasi dari pasar, dari pedagang, Baru nanti kita pemerintah daerah akan mengambil pembijakan perjagaan, apakah kita melaksanakan operasi pasar atau tidak, kita lihat dari perkembangan. PJ Bupati Merangin memastikan, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pesediaan stok beras masih aman, stok beras beras berasal dari petani lokal dan dari Sumatera Barat. Dari Merangin Jeff Rizal, info jambi.tv melaporkan.